Kalau cemain deh, katain dong. Hai, Sobat Ikatan Cinta, jumpa lagi dengan Mimin di channel Fatan Official, yang memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya di kalangan dunia selebriti. Sebelum Mimin menyajikan berita terhangat, jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari Fatan Official, semoga terhibur dan selamat menyaksikan. Boss MNC Group Unggah Foto Amanda Manopo dan Arya Saloka, fans Ikatan Cinta langsung heboh. Siapa yang tak kenal Harry Tanusudipjo? Harry Tanusudipjo merupakan pebisnis sukses tanah air. Ia adalah chairman dan COMNC Group, sebuah grup bisnis yang menaungi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang media. Melansir Kompas.com, pada tahun 2020, ia termasuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Ia berada di urutan ke-33 dengan kekayaan bersih mencapai 950 juta dolar AS atau sekitar 13,45 triliun rupiah. Baru-baru ini, melansir Tribun Solo.com, Harry Tanu mendapat banyak sorotan karena mengunggah foto Arya Saloka dan Amanda Manopo di Instagram miliknya. Harry Tanu tampak mengucapkan syukur atas apresiasi pemerintah terhadap Ikatan Cinta. Selamat pagi, saya dengar, banyak yang tunggu foto-foto Mas Al dan Mbak Andin pada acara penghargaan Kemenko Perekonomian untuk sinetron Ikatan Cinta. Sebagai program televisi paling banyak ditonton dan menghibur masyarakat selama pandemi. Ikatan Cinta diproduksi oleh production house terbesar dan terbaik di Indonesia, yaitu MNC Pictures, unit bisnis dari PT MNC Studios International terbuka dengan kode saham di Bursa Efek Indonesia, MSIN. Penghargaan ini menjadi bukti bagaimana kekuatan teamwork, infrastruktur berkelas dunia, kualitas, komitmen, ketulusan pemain dan tim dalam menggarap karya terbaik dan dukungan luar biasa pemirsa menjadi suatu formula terbaik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, tulis Harry Tanu. Postingannya itu lantas dibanjiri komentar netizen terutama penggemar sinetron Ikatan Cinta. Fotonya membuat pagi pecinta Aladin jadi tambah semangat, komentar fans. Karena IC orang-orang jadi gak pernah gibahin tetangga soalnya kalau ketemu orang pembahasannya selalu IC, kelakar yang lain. Aku pencinta Ikatan Cinta, jadi pengen beli saham MSIN, tulis seorang fans. Sebagai informasi, sinetron Ikatan Cinta baru saja mendapat rekor baru sebagai program TV yang paling banyak ditonton dan menghibur masyarakat selama pandemi, Sabtu, tanggal 3 Juli tahun 2021. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Air Langga Hartarto kepada para pemain Ikatan Cinta. Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka kembali mendapat penghargaan. Sebagai man diketahui selama penayangannya di televisi, sinetron Ikatan Cinta sudah sukses mendapat sejumlah penghargaan. Kali ini, sinetron Ikatan Cinta mendapat penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto. Menteri Air Langga Hartarto menyebut bahwa sinetron Ikatan Cinta layak menerima penghargaan tersebut. Para pemain dalam sinetron Ikatan Cinta pun memberikan tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Khususnya bintang utama dalam sinetron Ikatan Cinta, yakni Amanda Manopo dan Arya Saloka. Amanda Manopo mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih sinetron yang dibintanginya. Sementara itu, Arya Saloka merasa bahagia karena mendapat penghargaan tersebut. Pemeran Aldebaran itu kemudian berjanji untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan aktingnya. Penghargaan ini Alhamdulillah bisa dipercaya lagi, ungkapnya. Berarti ke depannya kita harus bisa mempertahankan dan meningkatkan kemampuan, berakting, sambung Arya Saloka. Lebih lanjut, dia mengaku tidak terbebani dengan penghargaan tersebut. Kalau saya sih tidak pernah menganggap sesuatu itu menjadi beban. Jadi saya menganggap itu motivasi saja tutupnya. Itulah berita terbaru yang pertama. You simak berita-berita terbaru yang kedua. Jadi pendatang baru di dunia hiburan tanah air, Arya Saloka langsung berhasil geser Raffi Ahmad hingga Reza Rahardian di ajang penghargaan selebritis. Saya nggak mau jumawa. Arya Saloka belakangan terus disorot karena peran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Dilansir dari Great Ide, lewat akting yang memukau, Arya Saloka sukses merebut hati penonton setia sinetron Ikatan Cinta. Personanya sebagai Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta sukses membius para pemirsa di tanah air. Berkat kerja kerasnya dalam sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka kembali mendapat penghargaan belum lama ini. Dilansir dari tribunseleb.com, diungkapkan perusahaan Telkomsel baru saja merayakan aniversari yang kedua. Dalam momen tersebut, Telkomsel juga menghadirkan Telkomsel Award 2021 yang dipersembahkan untuk para musisi, film yang berakting pada konten original Max Stream, dan tim e-sports. Kepopuleran sinetron Ikatan Cinta membuat Arya Saloka memenangkan penghargaan untuk kategori favorit male Max Stream Talent. Pemeran sosok Aldebaran ini berhasil mengalahkan Babe Cabita, Gading Martin, Raffi Ahmad dan Reza Rahardian. Pemenang Telkomsel Award 2021 dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme vote yang dibuka sejak 11 sampai 18 Juni tahun 2021. Vote dilakukan melalui media sosial dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Telkomsel. Sadar dirinya sedang berada di puncak karir, Arya Saloka pernah mengumpahkan dirinya dan merasa jumawa. Saya nggak mau hal ini, popularitas mengubah saya menjadi orang yang seperti apa. Saya nggak mau jumawa, kata Arya Saloka seperti yang diputip dari tribunseleb.com usai melakukan vaksin COVID-19 di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, tanggal 2 Juli tahun 2021, lalu. Saya masih tetap menjadi diri saya dan saya tidak mau mengubah diri saya karena hal itu, popularitas tambahnya. Pria berusia 29 tahun itu merasa, dirinya tetaplah lelaki yang seperti dulu. Saya ya saya tukang marah-marah dan emosian, pakai baju sembarangan, dan cuek yaudah gini aja, ucapnya. Suami putri N ini enggan mempedulikan orang-orang yang mengomentari kehidupannya. Saya sih nggak peduli sama orangnya. Karena kan hidup ya hidup saya, saya tidak bisa membahagiakan semua orang. Karena saya orang cuek, nggak peduli penampilan, gaya bicara seperti ini, jelasnya. Jadikan saya sedang melakukan apa sekarang. Dulupun saya melakukan apa tidak ada yang melihat saya. Jadi orang taunya saya yang sekarang bukan yang dulu, tambahnya. Pada acara penganugerahan penghargaan sinetron Ikatan Cinta tersebut, dua pemain utamanya, Arya Saloka dan Amanda terlihat tampil kompak memakai batik. Dua pemain lainnya yakni Blanca Cisara dan Ivan Sanders tampil dengan warna lebih cerah. Ya, Blanca memakai outer berwarna putih dan motif biru merah. Sedangkan Ivan Sanders memakai setelan jas namun juga ada motif batik di bagian bawahnya. Arya mengenakan atasan putih dengan aksen batik di pinggiran bajunya. Suami putri Anne ini juga mengenakan celana batik berwarna coklat. Sementara itu, Amanda mengenakan outer batik motif wayang semata kaki yang dipadukan rok hitam. Penampilan Amanda terlihat sangat cantik dan mencolok dengan masker berwarna emas. Saat ditanya mengapa maskernya paling beda, Amanda menyebut dirinya memang aneh. Seperti yang terlihat ketiga pemain lainnya memakai masker berwarna putih, sedangkan Amanda paling beda. Banyak netizen yang mulai penasaran dengan produk batik yang dipakai pemeran andin ikatan cinta itu. Amanda bahkan terlihat memakai outer batik tersebut untuk keperluan endorsenya. Ikatan cinta juga raih penghargaan dari rekor muri lantaran mencetak sejarah di industri pertelevisian. Sinetron yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo mendapatkan audiens saren nasional tertinggi yakni di atas 40% berturut-turut dalam 100 hari. Atas keberhasilan ikatan cinta karena...